Sekarang selanjutnya teman-teman sekalian Tentang masalah setelah kita mati Kita akan dimana? Maka ini yang menjadi bahasan kita Ada yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzah Jadi proses kita adalah alam dunia Selama yang kita hidup disini Kita pindah ke alam kubur atau alam barzah Kemudian kita menuju ke alam akhirat puncak Daripada timbangan amal baik dan amal buruk Lalu surga dan neraka Jadi alam kubur atau alam barzah ini adalah Pintu utama untuk menuju kepada kehidupan abadi Di surga atau di neraka Tapi teman-teman perlu garis bawah ya Kalau di kuburan itu Kehidupan kuburan itu penentu Penentu Kalau anda selamat disitu Maka anda akan selamat selanjutnya Makanya Uthman bin Affan R.A. pernah menangis Terisak-isak pada saat membaca ayat tentang kuburan Dan beliau melihat yang lahat sambil menangis gitu Lalu ditanya oleh sebagian orang Kenapa anda Ada apa dengan anda Wahai Uthman Lalu Uthman mengatakan Saya mengingat Kuburan maka saya takut Saya khawatir gitu Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan Apakah anda takut Maksudnya kamu ini siapa Kamu anak mantu Jadi makna kalimat mereka ini Engkau adalah anak mantu Rasulullah SAW Engkau sudah dijamin surga oleh Nabi SAW Berjuang dengan Nabi Banyak bersedekah Menjadi khalifah muslimin Banyak keputusan yang dijalankan oleh kau muslimin Berapa banyak pahala yang anda dapatkan Apa kata Uthman Ketahui lah Ini adalah awal kehidupan akhirat Siapa yang selamat disini Maka dia akan selamat disana Dalam atar yang lain Beliau mengatakan Rasulullah SAW menjamin bagiku surga Tapi belum menjamin bagiku kuburan Gitu kan Maka seorang mu'min Mengetahui disana ada Kehidupan Dan banyak sekali dari Yang akan menyampaikan masalah Atau kita sampaikan Berhubungan dengan masalah ini Jadi jangan anda lihat Kuburan itu cuma liang lahat Cuma tak kuntukan tanah Dan batu nisan Tapi di dalam situ ada alam Ada kehidupan Anda kalau pernah solat jenazah Di empat kali takbir Takbir pertama anda baca Al-Fatih tanpa iftita Dan tanpa surah Takbir kedua Anda baca salawat Yang anda baca dalam tahiyyat Allahumma salli ala muhammadin wa ala alim Muhammadin kamasalli ta'ala ibrahim wa ala alim Wa ala ibrahim na'amilu majid Sampai akhir Takbir yang ketiga Anda mendoakan majid Dan takbir keempat Anda mendoakan diri anda Atau anda salam Ini doa Di takbir ketiga ini Apa yang anda baca Salah satunya Allahum marzuk hudaran khaira min darihi Ya Allah Karunyakan dia rumah Atau tempat tinggal Lebih baik Lebih baik daripada tempat tinggalnya Di dunia Berarti kan ada kehidupan disana Wa ahlan khaira min ahlihi Dan keluarganya lebih baik Daripada keluarganya di dunia Karena dia akan ditemani oleh amal soleh Nanti akan kita jelaskannya Dia akan ditemani oleh amal solehnya Yang menjadi seperti keluarganya Di kuburan Atau di alam barza Wa jaran khaira min jiranihi Wa jaran khaira min jiranihi Dan tetangga lebih baik Daripada tetangganya Ini bukti nyata Betul juga anda Kalau ziara kubur Apa yang anda baca Assalamualaikum darah Kawin mu'minin Keselamatan untukkan Wahai penghuni negeri Orang-orang beriman Jadi disana ada kehidupan Begitu pula Disana Di kuburan itu Keadaannya cuma dua Kita ada lagi yang ketiga Menjadi taman dari taman surga Atau lubang dari lubang neraka Kalau anda beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita akan sampaikan InsyaAllah di materi kita Dan ini menjadi inti bahasan sebenarnya Amal-amal yang akan menyelamatkan Dari siksa kubur Yang berarti juga akan menjadikan Kuburan kita taman dari taman surga Kalau anda beriman dan beraman soleh Maka akan jadi taman dari taman surga Kalau anda kafir kepada Allah Maka pastikan akan menjadi Lubang dari lubang neraka dan siksaan Tidak cukup disitu Saat anda dibangkitkan nanti hari kiamat Ditambah lagi sisa yang lebih berat Di neraka nanti Wanaudubillah Di antara danilnya juga Adalah hadith yang Suhih diriwetkan oleh An-Nasai Dari Masruk Rahimahullah Suoran tabi'in Berkata dari Umur Mumin Aisyah Boleh berkata Berkata Dakhalat Yahudiyatun Aleyha Dari Aisyah Atau kejadian yang terjadi pada Umur Aisyah Masruk mengatakan Dakhalat Yahudiyatun Aleyha Fashtauhabatha Syai'a Telah masuk seorang wanita Yahudi kepada Umur Mumin Aisyah R.A. Lalu dia minta sesuatu Maka Aisyah Memberikan kepada Orang wanita Yahudi tersebut Apa yang dia minta Ini berarti pelajaran Kita boleh berbagi Dengan orang-orang kafir Bukan berarti kafir Lalu kita benci Yang kita benci Perbuatan seseorang Ke kafirannya Maka itu kita obat Kita coba Nasihatin Da'wahi Doakan Supaya tinggalkan keburukan dia Sama dengan orang berzina Orang mencuri Yang kita benci perbuatannya Bukan fisiknya Kita berharap Memperbaiki perbuatan Yang keliru itu Makanya Aisyah Memberikan wanita Yahudi Apa yang dia minta Lalu si Yahudi Perempuan Yahudi Mendoakan Mengatakan Semoga Allah selamatkan Engkau dari Siksa neraka Maksudnya Siksa kubur Karena engkau telah Memberikan kepada Apa yang aku inginkan Maka Aisyah Mengatakan Aku ragu Dengan apa yang Dibahasakan oleh Perempuan ini Bimbang Dengan apa yang Dibahasakan ini Mengganjal Sampai Rasulullah Masuk rumahku Bertemu Lalu kemudian Aku ceritakan Apa yang terjadi Maka Nabi Maka Nabi Mengatakan Ini dari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu doanya Beliau mengatakan Beliau mengatakan Beliau mengatakan Selalulah ucapkan Ini biasa kita baca Sebelum salam Jadi tahiyat Ya Allah aku berlindung Kembali kepadamu dari Siksa neraka jahannam Wa'udhubika min Azabil qubur Dan aku berlindung Kepanamu dari Siksa kubur Wa'udhubika min Fitnatil Masihi Dajjal Dan aku berlindung Kepanamu dari Fitnatil Masihi Dajjal Wa'udhubika min Fitnatil Mahya Wal Mamat Dan aku berlindung Kepanamu dari Fitnatil Mahya Dan fitnatil Kematian Hadith ini hadith suhih diriwatkan oleh imam muslim Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian Kalau ada kehidupan di alam barzabaid ayat Al-Quran Ataupun hadith Nabi SAW Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian Dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga Dan bagaimana agar selamat bukan menjadi lubang dari lubang neraka Karena keadaan kubur itu ada tiga ya Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik Ada yang siksaan terjadi baga orang-orang beriman Tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu Dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga Di saat anda sendiri anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat anda Dibawa menuju ke kuburan Dan akhirnya anda dimasukkan, anda tentram di sana Kuburan anda menjadi taman dari taman surga, ada amal-amal ini Dan juga sekaligus agar selamat Jangan sampai anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana Karena Nabi SAW mengatakan Kalau orang beriman yang meninggal dunia Dan pada saat dipikul dia berkata Cuma tidak terdengar oleh orang yang memikulnya Segerahlah, segerahlah bawa jenazah ini Karena bahagianya dia Karena dia tahu apa yang akan ada di depan dia Sebuah alam di alam barzah menjadi taman dari taman surga Dan kalau dia orang kafir Maka dia akan mengatakan, ruhnya akan mengatakan celakala Dia kemana, kalian akan bawa Karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan Yang pertama teman-teman sekalian Agar anda bisa selamat dari siksa kubur Beriman kepada Allah SWT Beriman kepada Rasulullah SAW Dan menjadi seorang Muslim Tiga hal ini menjadi satu ya Beranjak daripada hadith Al-Bara'i bin Azib Radiyallahu Dalam sebuah hadith yang cukup panjang Tapi saya langsung bacakan saja Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Kalau orang beriman meninggal dunia Maka akan datang dua malaikat mendudukkan dia di kuburannya Setelah yang mengantarnya pulang tentunya Dalam riwayat lain Tiga langkah-langkah kakinya meninggalkan Tiga langkah para pengantar meninggalkan kuburan tersebut Maka ada dua malaikat yang mendudukkan orang beriman ini Lalu keduanya berkata Siapa Tuhanmu Maka dikatakan kepadanya Tuhanku Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah Berkata para-para malaikat Lalu kemudian keduanya bertanya lagi Apa agamamu Dia mengatakan agamaku adalah Islam Lalu keduanya berkata Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini Maksudnya Nabi Muhammad SAW Maka si Mait akan mengatakan Dia adalah utusan Allah SAW Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut Dari mana engkau mengetahui itu Bahasa Tuhanku Allah Agamaku Islam Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah Fayaqul si Mait mengatakan Karaktu kitab Allahi fa'amantu bihi wa sadaqtu Aku telah membaca Al-Quran kitab Allah Mendapatkan disana informasinya Dan aku beriman padanya dan membenarkan semua isinya Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan Hadith yang lain Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT Maksudnya riwayat lain menjelaskan Ada penambahan dari Nabi SAW Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT Allah akan memudahkan Dilisan orang-orang beriman Untuk menjawab Pertanyaan para malaikat tersebut Atau menunggukan orang beriman Dengan perkataan yang teguh Kata ulama di dunia Dengan kalau dia ditanya tentang Islam Asal dia sudah belajar Dia bisa jawab Kenapa kamu surat Kenapa kamu puasa Bagaimana bisa kau beriman kepada Allah Bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW Bahkan dia bisa menjawab Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat Setelah dia bisa jawab semua itu Tuhan ku Allah Kitab ku agama ku Islam Muhammad SAW adalah utusan Allah Kemudian terdengarlah suara Seruan dari langit Bahwasannya hambaku ini telah benar Maka bentangkan hamparan dari surga untuknya Dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga Dan berilah ia pakaian dari surga Kemudian sampailah kepada dia Keindahan dan aroma harumnya surga itu Dan kemudian Kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya Itu kalau orang beriman Dan dalam riwayat yang dikatakan Maka jadilah kuburannya Taman dari taman surga Sebaliknya Kalau orang kafir Masih dalam hadith yang sama ya Kemudian orang kafir Pada saat dia wafat Dan nanti akan dikembalikan ruhnya Di kuburannya, di jasadnya Maka dua malaikat mendudukkan dia Kemudian bertanya kepadanya Dia hanya mengatakan Saya tidak tahu Saya tidak tahu Malaikat bertanya Maksudnya saya tidak tahu Saya tidak mengerti Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian Dia mengatakan Saya tidak tahu Kemudian terdengar suara suruan dari langit Orang ini telah berdusta Bentangkan jalan dari neraka Berikan dia pakaian dari neraka Bukalah pintu-pintu neraka Yang di dengannya dia menuju ke sana nantinya Sampai kepadanya dari panasnya neraka itu Hawa panas neraka itu sampai kepadanya Kemudian dinding kuburannya menjipit tubuhnya Sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat Atau seorang laki-laki Yang buta dan bisu yang membawa palu godam besi di tangannya Sebuah besi yang sangat keras Kalau seandainya Palu logam besi itu Dihantamkan ke gunung Maka akan hancur gunung itu Akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayid ini Dan pukulan satu kali itu Semua yang di timur dan barat Mendengarkan kerasnya pukulan tersebut Kecuali jin dan manusia Allah masih tutup kuping mereka Mereka tidak bisa dengaran pukulan tersebut Kemudian dihidupkan kembali lagi Setelah dihancur dihidupkan lagi kembali Maksudnya dikembalikan lagi padanya ruhnya Karena dipukul Dia tidak mati Karena mati cuma satu kali Tapi hancur jasadnya Ruhnya terlepas Diciptakan kembali jasadnya Dimasukkan lagi ruhnya Disiksa lagi Begitu terus sampai hari kiamat Dan hadith ini hadith suhih diribatkan oleh Imam Ahmad Dari hadith ini kita bisa lihat bagaimana Kejadian di dalam kubur tersebut Akan ada pertanyaan malaikat Dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya Dari orang beriman Dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa Menjawabnya Dan cukup banyak hadith yang berhubungan dengan masalah ini Masalah beragam ya Riwayat-riwayatnya Karena melihat waktu tidak mungkin saya jelaskan semua Karena riwayatnya cukup panjang ya Tapi insya Allah cukup banyak materi kami Tentang masalah alam kubur Alam barza Mahsyar ya Kuburan dan neraka Ini semua sudah ada di Youtube Anda bisa lihat insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya